Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi di Automatica Discrete, pengantar Grab dan Tree Sebelumnya Ya ini adalah materi yang disampaikan Karena banyak Di materi Discrete, biasanya kita harus Ada ketemu Grab dan Tree Apa itu Grab dan Tree, nanti kita jelaskan Berikutnya Kemudian Kenapa juga harus dibahas Kemarin kita ada buka bukunya Kalau kalian baca Disini ada beberapa hal Yang harusnya kalian ketahuin Tapi kalau misalkan dijelaskan Algorithmanya aja Tanpa teorinya Mungkin Mudasarinya agak susah Apa itu Grady Technique Dan Dynamic Programming Kan ada Ada dikriskan Ada beberapa algoritma dasar Yang disampaikan di buku Anani Levitan Yaitu Wordforce Kemudian dikriskan Quare, divide Quare, transform Space Trem Trem Ada Dynamic Programming Nah, beberapa masalah yang berikutnya Itu ada hubungannya sama Yang akan kita bahas Masalah Grab sama Tree Kalau misalkan Tidak Dila Nah seperti ini Misalkan Grady Technique Ini ada Bahas masalah Grab Nah kalau tidak disampaikan Masalah Grabnya dulu Kayaknya agak susah Dan Ya memang Buku ini tidak bisa disampaikan sepenuhnya Karena Biasanya buku ini disampaikan Setelah Matematika Diskrit Di awal Jadi Nah karena Mata kuliah kita Rada beda ya Kita harus menggabungkan Antara Matematika Diskrit Dengan Apa Algoritma Menggabungannya Jadi Apa ya Karena tidak ada Algoritma Saya masukkan ke Matematika Diskrit Oke Nah Sebelumnya juga Sempat kepikiran Gimana kalau misalkan Materi tentang graphnya Dibiar disampaikan Ngambil dari Punya orang lain gitu ya Teore graph Banyak gitu ya Misalkan ada Tips pembelajaran Yuhu Gitu kan Gak tau Baca gimana nih Kala ini diikutin Ternyata Ternyata banget Buat ngajar diskrit Ya Matematika Diskritnya Buat bagian teore graph Ya Disini Ternyata videonya Panjang banget Sedangkan Saya Pengennya Apa Membuat materi ini Gak terlalu panjang Kita Ambil Dasar-dasarnya Aja dulu Semua Sekarang ini Harus saya Tutup dulu Kalau Kalau ngikutin Punya orang Ya mungkin ada Lebih dari 2 jam Punyanya Bu Yuli Agnesia Saya lihat juga Ada beberapa part Yang hampir Panjang juga Kalau mau diikutin Disini ada Buat matematika diskrit ya Buat graph itu Hampir Ya 2 atau 3 jam Makanya Ya udahlah Saya harus bikin Rekaman sendiri aja Dengan slide yang Sebenarnya Dibuat oleh Orang lain Gak apa-apa Jelas Kita pengen Materinya Tidak terlalu Rumit Terlalu panjang Oke Jadi Saya buat Rekaman baru lagi Yang Gak Pakai Punya Orang lain Oke Yap Harus Bikin Sendiri Meskipun Slide nya Mohon maaf Slide nya Saya harus Ambil dari Slide orang lain Karena Kalau mengambil Slide sendiri Kayaknya Ini ya Lumayan Ini lumayan Susah ya Oke Kita akan Bahas masalah Grab dan Lantri Oke Ini slide pertama Apa itu Grab Kalau misalkan Sehari-hari Kadang-kadang Kita Masalah Floating point Ada Gambar grafik Bukan yang ini Kita bahas Tapi adalah Teknologi Ada Matematik Diskrit Adalah Suatu bentuk Struktur Diskrit Untuk Merpresentasikan Relasi 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 Dan Waby Looking Grafik Jadi Misalkan Ada Titik Ada Suatu tempat Ada Titik-titik Kemudian Ada Hubung-hubung Nah ini Yang kita Akan bahas Bukan Yang Grafik Turun Naik Seperti Seperti Ini Bukan Gambar Grafik Tapi Grab Disini Adalah Grab In which Edge Connect To Different Vertice Jadi Pertama Ada istilah Nantinya Sorry Agak lama Agak lama Hapus dulu Misalkan Canvas Oke Grab Is Edge Connect To Different Vertice And There are Two Edge Connect The same Pair Of Vertice Di mana Tidak ada Dua Edge Menghubungkan Dua Vertice Apa itu Vertice Ada Vertex Nanti Ada Isilah Di dalam Teori Graph Ada Isilah Vertex Vertex Atau Misalkan Titik Kemudian Ada Isilahnya Edge Edge Atau Sisi Atau Penghubung Misalkan Aja Gambangnya Gini Ada Suatu Tempat Misalkan Tempat Namanya A Kemudian Ada Tempat Namanya B Kemudian Ada Tempat Ketiga Misalkan Disini C Kemudian Disini Ada D Ada Titik 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 Daerah Nah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Yang Ini Kita Silahkan Sebagai Vertex Vertex Kemudian Ini Juga Vertex Disini Adalah Vertex Vertex Kemudian Disini Adalah Vertex Nah Edge Itu Apa Kemudian Ada Edge Nya Edge Itu Misalkan Ada Garis Penghubung Seperti Ini Ada Sesuatu Yang Menghubungkan Dari A Ke B Nah Ini Kita Sebut Sebagai Edge Misalkan Dari A Ke D A A A Atau Gak Apa Kita Pake Polpen Jau Ya Sorry Jau Sini Penghubung Dari A Ke D Ini Adalah Edge Nya Juga Kemudian Misalkan Dari C Ke D Gampang Misalkan Kayak Ada Misalkan Ada Suatu Daerah Misalkan Ini Adalah Lokasi A Kemudian Di Lokasi B Misalkan Ada Pasar A Pasar B Disini Ada Jalannya Jalan Penghubung Nah Jalan Ini Adalah Edge Sedangkan Pasar Atau Suatu Tempat Ini Kita Sebut Sebagai Vertex Ini Adalah Vertex Ini Dan Penghubung Nya Adalah Kita Sebut Sebagai Edge Ini Ini Juga Misalkan Dari B Ke D Ada B Ke Ada Penghubung Kita Sebagai Edge Kemudian Ada Teori Sebagai Simple Graph Simple Graph Dimana Untuk Setiap Vertex Setiap Dua Vertex Cuman Punya Satu Edge Jadi Tidak Ada Jalur Yang Sampai Dua Misalkan Jalurnya Kedua Gimana Misalkan Dari Yang Dua Misalkan Gini Misalkan Ada F Sama G Sama H Misalkan Dari F Dari F Ke G Misalkan Ada Rute Seperti Ini Kemudian Ada Jalur Yang Lain Misalkan F Ke H Ada Satu Rute Kemudian H Ke G Satu Rute Tapi Dari F Ke G Ini Ada Dua Rute Nah Ini Bukan Simple Graph Karena Disini Ada Dari F Ke G Ada Dua Buah Edge Ini Bukan Simple Graph Graph Terus Sebagai Simple Graph Correspondent Symmetric Binary Reson Dari R Jadi Ada Graph Seperti Ini Jadi Ada Penghubung Ada Suatu Titik Kemudian Yang Kita Sebut Sebagai Vertex Kemudian Ada Penghubung Yang Kita Sebut Sebagai Edge Jadi Definisi Sederhananya Adalah Suatu Graph Adalah Himpun Dari V Kemudian Dan E Ada Vertex Atau Note Atau Titik Dimana V Correspondent To Universe Relation Of R N E Adalah Impunan Atau Edge Atau Busur Atau Penghubung Merupakan Pasangan Terurut Dari Elemen Penghubung Dari U Ke V Bagian Dari Vertex V Contohnya Gimana Misalkan Ada Suatu Tempat L Los Angeles Misalkan MS Massachusetts Atau TN Atau Apalah Saya Enggak Tau Artinya Ada Misalkan Suatu Titik LA Ada MS Ada AL TN NC V Vertex Nya adalah FL GA AL Misalkan L LA SCTN NC Kemudian E adalah menghubung dari setiap vertis yang terhubung Misalkan FL ke GA, kemudian FL ke AL, FL ke MS, FL ke LA Nah ini adalah contoh-contoh dari edge-edge nya Apakah harus terhubung semua? Ya tidak apa sih Kalau misalkan terhubung semua berarti disebut sebagai complete graph ya Jadi setiap vertex itu punya hubungan dengan vertex-vertex selainnya Kemudian ada multi-graph, sebagai nasib graph But there may be more than one edge connecting each to given node Jadi misalkan kalau ada suatu vertex ini ya Dia punya dua edge yang berbeda Ini kita sebutnya sudah sebagai multi-graph Jadi misalkan ada suatu kota Tapi jalur perjalanannya beda Jalur jalannya beda Nah dia bisa disebut sebagai multi-graph Ada juga sebagai pseudo-graph Sebagai multi-graph Tapi edge connecting node itself is allowed Jadi misalkan ada pseudo-graph Jadi suatu vertex dia punya penghubung ke vertex diserbut lagi gitu Jadi kayak ada looping ya Terulang gitu ya Not a campsite in the state park As a hiking trail on the wood Misalkan contohnya Jadi misalkan ada jalur perjalanan Ada jalur trekking trails through the wood Di hutan ada jalur jalan-jalannya Menghubungkan ya vertex yang gitu-gitu juga gitu ya Ini kita sebut sebagai pseudo-graph Kemudian ada disebut sebagai graph terarah Jadi graph terarah ya seperti ini ada arahnya gitu ya Kalau yang di simple graph gak ada arahnya Misalkan anggaplah ini adalah A Ini B B, C, D gitu kan Dari A ke B Dari, sorry Directed graph Kita gambar di ini aja ya Misalkan Ada A Perlu Ini ada graph A Jadi ada vertex A Kemudian ada vertex B Kemudian ada, misalkan ada vertex C Nah, di vertex A menuju B itu arahnya seperti ini Jadi ini adalah khusus buat dari jalur A ke B Tidak sebaliknya Kalau misalkan dikasih arah seperti ini ya Atau misalkan di sini ada dari C ke A Dikasih arahnya Nah, ini adalah termasuk graph berarah gitu ya Misalkan V love Y Contohnya, apa? Ada sesuatu Ya ada Apa? V adalah vertex yang ada orang Adalah E H-nya adalah hubungan Mengasihi ya Love ya Misalkan X love Y Nah, ini adalah contoh direct graph Walk, loop, slide, and path Di definisinya Walk adalah sequence Apa? Barisan dari X X0, X1, dan sampai Xn Sudah bikin hingga Apa nih? X1, Xn Ini adalah edge Is an edge Ya ada istilah seperti inilah Ada walk Panjang perjalanan Ada loop Cycle of length 1 Sling Cycle of length 2 Oke Sorry, maaf Saya tidak bisa menjelaskan ini Secara Secara detail ya Ada directed Multigraph Multigraph Cuma dia punya Arahan juga Jadi, kalau Misalkan mau di Apa? Di 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 Ringkas gitu ya Ada simple graph Dimana dia tidak punya Tidak berarah Multiple edge Gak ada multiple edge Tidak ada self loop Kemudian ada Multigraph Multigraph Kalau misalkan Satu edge Apa? Edge nya Satu Apa? Dua buah vertex Misalkan punya Untuk Terdapat Dua buah vertex Yang Ini ya Edge nya Lebih dari satu Ada pseudograph Di Multiple edge ya Kemudian ada Loop nya Kemudian ada berarah Directed graph Kalau misalkan Edge nya Ada arahnya Multiple edge Tidak Gak ada Gak boleh ada Multiple edge Directed multi graph Berarah Multi edge nya Bisa Terjadi loop Hal-hal yang perlu Kalian pahami Di graph Nanti ada Adjacent Kemudian connect Terhubung Endpoint Degree Tingkat Tingkatannya Inisial Terminal In edge Out degree In degree Out degree Complete cycle Will End cube Departed Subgraph Dan union Ini adalah Beberapa Istilah yang Apa ya Harusnya kalian Coba pelajari Lebih lengkap ya Misalkan Adjacent C Adjacent Misalkan G adalah Graph Tak berarah Dengan Punya Himpunan H E Kemudian E adalah E kecil Adalah Bagian dari E Or map 2 Atau Dipetakan Terhadap Pasangan U dan V Maka Disebutkan U adalah V adalah Adjacent Atau Neighbor Connect Jika H E Is Incident With Vertice U dan V H E Connected Hubungkan U dan V Vertice U dan V Adalah Endpoint Merupakan Endpoint Dari H A Jadi Gak Gak malah Sedaranya Seperti apa Misalkan Ini Adjacent C Hope Mana tadi Ya Misalkan Seperti ini Ada Grab Tak berarah Ini Saya hapus Dulu Sikan Kanvas Ada Vertice U Kemudian Ada Vertice V Ini Oops Misalkan Ada Dari Vertice U dan V Ini Ada Penghubungannya Maka Ini Dikatakan Bahwa U dan V Adjacent Atau Bahasa Indonesianya Apa sih Adjacent Sorry ya Translate Agak Jelek Seingat Saya sih Terhubung Oh Bersegera Berdampingan Adjacent Adjacent Terhubung Terhubung Kemudian Disini ada Edge nya E Ini sebagai Edge nya Sebagai Edge Kemudian Disini adalah Vertex Text Disini ada juga Vertex Nah E Ini adalah Edge Yang Apa Insiden Yang berkaitan Dengan Dengan U dan V Edge E Menghubungkan Dari U dan V Gambangannya Seperti ini Misalkan ada Grab sederhana Vertex U dan V A Endpoint Merupakan Ujung Dari Endpoint Dari Edge Dari E Ujungnya 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 E Apa Ujungnya E Kecil Apa U dan V Adjacent Oke Itu prinsip Adjacent C Kemudian Degree of Vertex Anggaplah G adalah Suatu Grab tak Berarah V Vertex V Kecil Merupakan Bagian Dari Vertex Vertis Degree of V Merupakan Point Incident Edge Except Vertex Vertex With Degree Nol Dia disebut Sebagai Terisolasi Vertex With Edge One Vertex Of Degree Is Pendant Apa Pendant Bahasa Indonesia Pendant 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 Dan Kok Anting Anting Tergak Menggantung Contohnya Kayak Gini Misalkan Ada Grab Gitu Sorry Ada Edge A Kemudian B Misalkan Kemudian Ada C Dan D Dan Ada E Misalkan Disini A Tidak Punya Penghubung Kemana Mana Misalkan B B Cuma Terkait Misalkan Ke C Tapi Si Vertex C Dia Punya Terkait Dengan D C Apa D Dan E Nah Disini Kita Sebutnya Sebagai Degree 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 A Vertex Vertex A Adalah Nol Dia Tidak Terkait Dengan Vertex Manapun Sedangkan B Degree B Itu adalah Satu Dia Cuma Terhubung Dengan Satu Vertex Lainnya Jadi Kemudian Degree C Adalah Tiga Dia Terhubung Dengan C D Dan E Misalkan Seperti Itu Misalkan Ada Graph Seperti Ini Dimana Nanti Kalau Dia Degree Nol Ketika Terhubung Nol Misalkan Seperti A Ini Berarti A Terisolasi Dia Tidak Terhubung Dengan Vertex Manapun Sedangkan B Dia Terikat Atau Pendant Dengan C Karena B Cuma Punya Satu Pengait Satu X Saja Dengan Yang Lain Yaitu Cuma Terkait Dengan Vertex C Sedangkan C Dia Punya Pengait Dengan B Dengan D Dengan E Dia Degree Degree Nya adalah 3 Step Degree Self Loop A Counted Twice Handshaking theorem Ada Teorem A Handshake G Degree Undirected Graph Simple Multi All Soto Graph With Vertex V dan set dan edge seimpunan edge E degree dari V sama dengan 2 kali jumlah dari edge nya kemudian directed adjacency agak lagi graph berarah kemungkinan adalah multi graph dan E adalah edge dari G atau memetakan dari U dan V U adjacent to V U terkait dengan V dan V adjacent from U E come from U E goes to V E connect to U to V E goes from U to V additional vortex U jadi misalkan gini, jadi ada graph berarah gini ya nah saya hapus lagi ya kasihkan canvas misalkan ada vertex U kemudian ada vertex V nah kemudian ada arahnya ya ada edge nya yang berarah kita buat edge nya hijau ya dari U ke V misalkan seperti ini nah ini edge nya E gitu ya berarti nanti U apa terkait dengan V dan V juga terkait dengan U gitu kan E datang dari U kemudian pergi ke V E menghubungkan dari U ke E E goes from initial vertex E apa awal dari vertex E adalah U dan awal dari akhir dari vertex edge E adalah V terminal vertex ya ini adalah misalkan grab ada arahnya misalkan ada E kemudian misalkan juga enggaplah ini sebagai E kemudian ada edge lagi satu misalkan disini kita misalkan sebut sebagai E 2 nah berarti kan buat E 2 dia menghubungkan dari V ke U apa vertex awalnya adalah V vertex akhirnya adalah U beda dengan E oke itu adalah untuk grab yang berarah directed degree G adalah grab berarah V adalah vertex dari G V kecil adalah salah satu vertex dari G in degree of V minus degree is number of edge going to V apa ada istilah degree minus ya misalkan number of edge going to V in degree ya kemudian ada degree plus apa simbol plus gini number of edge coming from V degree of V sama dengan degree V tambah dengan degree V is sum of in degree and out degree jadi misalkan gini directed degree anggap V kita besarin ya dihapus aja versikan canvas misalkan tadi ada V ya vertexnya ada V satu vertex V kemudian ada anggaplah ada edge A ada B kemudian ada C sama D anggaplah D disini ya atau disini dari A ke V misalkan ada edge yang misalkan dari V ke A dan ada yang masuk dari B dan C misalkan nah in degree atau degree minus adalah number edge yang going to V berarti nanti kita sebut sebagai degree minusnya berarti yang masuk ke V in degree is going to V berarti degree V ini berapa nih sama dengan 2 kan yang masuk 2 ya kemudian ada degree plus degree plus ke V itu adalah yang apa dari apa dari meninggalkan V gitu ya ada 1 cuma mengarah ke A misalkan eh sorry degree plusnya adalah 1 ya ini buat graph yang berarah jadi nanti ada simbol minus sama plus kalau plus dia pergi meninggalkan apa vertex awalnya kalau minus dia menuju masuk ke dalam vertexnya directed and checking theorem ini juga ada teorema nya oke silahkan dibaca ya let G anggap lagi adalah suatu graph berarah kemungkinan adalah multi graph dengan himpunan vertex V dan himpunan XA maka kemudian kemudian sigma dari jumlah dari apa degree minus V sama dengan degree plus V atau setengah dari degree V nya atau sama dengan edge nya handshaking theorem jadi saling saling apa saling bersalaman gitu ya jadi misalkan ada banyak orang saling salam salam salaman gitu ya misalkan ada person A ini ada A si A gak pula ada A kemudian ada sini B ada person C nah mereka saling bersalaman maka si A juga harus salam ke B A juga harus salam ke C Nanti B harus salam ke A B harus salam ke C gitu ya kemudian juga ada struktur ini spesial dari graph ada complete graph ada cycle ada wheel and cube bipartite complete bipartite graph complete graph misalkan setiap edge nya setiap vertex yang ada harus terhubung dengan vertex yang lain misalkan kalau vertex nya 3 berarti semua vertex ini saling terhubung misalkan di K4 ini 1 vertex setiap vertex punya 3 degree nya harus 3 semua kalau misalkan ada 5 buah vertex setiap vertex punya degree nya harus 4 harus menghubungkan kesemuanya ini disebut sebagai complete graph kemudian ada cycle dia ada jalur yang saling untuk setiap jumlahnya harus 3 jadi ada 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 membentuk rangkaian utuh jadi terjadi perulangan perputaran kemudian ada wheel and simple graph obtained by taking cycle of C dan adding 1 extra vertex jadi dari cycle misalkan ditambahkan satu lagi edge nya di tengah ini akan terjadi wheel kemudian ada hypercube seperti ini ini kita sebagai n cube atau hypercube ada bipartite graph bipartite vertex partition to set ada 2 buah himpunan V yang saling merubungan seperti ini ini contohnya adalah bipartite graph complete harus saling terhubung semua jadi misalkan ada himpunan V1 dia harus merubung semua yang ada di V2 kemudian ada subgraph misalkan ada graph besar kemudian kita ambil cuma sebagian vertex sama sebagian S nya saja jadi misalkan pada bagian subgraph H bagian ini hilang di sini tidak ada penghubung di sini yang ada jadi ada hanya sebagiannya saja union graph kalau misalkan digabungin dari 2 graph untuk di komputer bagaimana cara nyusunnya jadi misalkan kalau ada graph seandainya saya punya graph ada graph misalkan ada vertex nya A ada A kalau tidak bisa A kemudian ada B ini ya kemudian ada C mungkin di sini ada D kemudian ada E misalkan A ke B ada misalkan A ke C ada C ke B ada C ke D ada C ke E ada D cuma terhubung ke E misalkan nah simpannya gimana di komputer simpan data di komputer oke anggaplah ini graph ini adalah graph tidak berarah ya nah simpan datanya pilihannya gimana bisa pakai agency list bisa pakai matrix atau incident matrix agency adjacency matrix matrix keterkaitan oke teknik pertama gimana paling gampang simpan datanya dalam bentuk matrix ya matrix matrix atau ray dua dimensi ini cara nyimpan misalkan gimana misalkan ada ray ini ya ray nya A B C D E kemudian ada A B C D E A ke A hubungannya 0 karena sorry dia terhubung ya berarti kan 1 nih anggaplah disini ada bobotnya ya misalkan jarak dari A ke B misalkan ada 3 disini A ke C misalkan jaraknya 2 B ke C misalkan 7 C ke D 8 misalkan C ke E 5 E ke D misalkan 2 maksudnya apa misalkan kalau kita berjalan dari A ke B itu misalkan jaraknya 3 meter misalkan atau 3 kilometer dari A ke C jaraknya 2 kilometer dari C ke B 7 kilometer nah kita sepan dalam bentuk matriks misalkan kita buat tabel seperti ini isinya adalah A ke A 0 jaraknya A ke B adalah 3 A ke C ada 2 ya A ke D karena gak terhubung berarti kita tulisnya tidak terhubung ya tak berhingga atau misalkan suatu suatu nilai maksimum gitu ya nilai yang besar sekali A ke E sorry ini E ya A ke E gak ada juga ini kita buat maksimum ya suatu nilai yang besar sekali kemudian dari B B ke A 3 gitu ya nah ini juga bisa kita tulis turun ke bawah gini ya 2 disini max ini max gitu kan nah karena dia matriksnya tidak berarah jadi misalkan dari B ke sorry dari A ke B adalah 3 dari sorry dari dari C ke A adalah 2 dari D ke A gak ada hubungannya jadi maksimum E dari E ke A tidak ada hubungan langsung ya berarti maksimum seperti itu karena tidak apa tidak terhubung kemudian dari B dari B ke B juga nasti 0 lah B ke C ada gak B ke C ada 7 B ke D gak ada kita sebut sebagai max misalkan disini B ke E juga gak ada disini max kita bisa tulis seperti ini nantinya 7 maksimum maksimum kemudian dari C C ke C 0 C ke D ada 8 C ke E ada 5 8 5 kemudian apa lagi dari D ke D 0 gitu ya dari D ke E ada ya 2 berarti disini ke D juga 2 disini nya 0 oke kalau kalian perhatikan berarti disini nanti ada 0 nah ini adalah matrix yang simetris gitu ya jadi kalau mau disimpan dalam bentuk matrix ya disimpan seperti ini jadi bagaimana nyimpan data apa data graph kita bisa gunakan matrix matrix atau ray 2 dimensi atau teknik yang lain kita buat adjacency list jadi misalkan dari A teknik kedua ya ini pakai matrix eh sorry yang ini kita pakai matrix ini teknik pertama ya yang pertama yang kedua kita simpan dalam list ya link list misalkan list misalkan aja A oh sorry mulai tadi misalkan A A A A A terhubung dengan siapa aja A terhubung dengan B A ke B misalkan ada list gitu ya dia terhubung kemana ke B beratnya bebannya berapa misalkan 3 A kemana lagi yang terhubung A terhubung juga ke C jadi kan dibikin link list gini ya nah C dengan apa jaraknya bebannya 2 atau jaraknya 2 ini list kemudian B misalkan kita buat listnya seperti ini B C D E B yang hubung kemana B berkait dengan A misalkan disini ada list B ini misalkan ya B terhubung dengan A misalkan jaraknya oh jaraknya 3 kemudian B juga terhubung ke C jadi kita bikin kayak semacam link list gini B ke C jaraknya 7 kemudian C C terhubung ke mana aja C C terhubung ke A ke B ke D sama E ada semua nih si C terhubung ke A A nya berapa nih hubungannya adalah 2 gitu ya A juga terhubung ke B bebannya berapa 7 dari C ke ada juga hubungan ke D 8 gitu ya disusun seperti ini kemudian ada E C ke E misalkan 5 dan seterusnya ya nah kalau ini dibentuk dalam link list ini cara nyimpen graphnya isomorphism varian isomorphism example bentuknya sama label second graph so udah oke gak usah conduct contact plus path dan isomorphism kemudian ada Euler and Hamilton path Euler circuit G content Euler circuit in graph G is a simple circuit content setiap edge dari G misalkan sorry ini gak usah dulu nah oke tolong dibaca ya yang lain-lain kemudian kita masuk ke dalam bagian dari graph yang berikutnya kemudian ada istilah tree tree is a connected undirected graph with no simple circuit jadi gak boleh ada suatu circuit jadi gak boleh terjadi perula apa looping gitu ya ini adalah tree jadi misalkan dari graph dari graph seperti ini kita bikin suatu tree misalkan A B kemudian ada C D sama E nah misalkan kita ambil edge tertentunya aja misalkan dari A ke B kita ambil kemudian dari mana lagi misalkan B ke C kemudian dari C ke D 8 misalkan kemudian dari C E bisa terhubung dari C atau D nah ini kita harus ambil satu tracknya yang mana misalkan dari C ke D E kalau misalkan kita ambil ini lagi ada dari E ke D maka disini akan terjadi cycle nah ini bukan tree salah satu contoh tree adalah mengonexen cuman tidak boleh terjadi rute tertutup jadi misalkan nah ini adalah contoh dari tree dari dari graph yang ini dari tree dari graph ini ya tree dari graph graph yang ini maksudnya yang ini nah ini adalah contoh tree jadi kalau tree dia tidak boleh terjadi cycle ya nah itu istilah tree tree is connected directed graph dengan no simple circuit since tree cannot have circuit tree cannot contain multi degrees or loop gak boleh ada loop untuk itu setiap tree harus merupakan simple graph oke ini adalah tree nah contohnya example the following graph misalkan ini ini graph ini bukan tree karena terjadi looping kalau ini 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 tree kalau yang ini bukan tree kenapa karena ada ada bagian dari yang tidak nyambung gitu ya ini ada ada vertex yang tidak nyambung dengan ada yang putus istilahnya ya ada jalur yang putus nah ini juga misalkan ini tree root kemudian ada root often disini vertek of a tree sebagai root sebagai akarnya since it's unique but from root to each vertex of the graph we direct each edge from the root nah disini ada juga beberapa terminologinya tolong silahkan dibaca ya nah contohnya tree kayak gini nih ya sorry ya rada capek disen vertikal root oke descendant ada parent ada descendant nanti ada istilah parent ada anak sibling ancestor ya gampangnya seperti ini lah ada pohon apa rentek keluarga ya misalkan James James punya anak Christine sama Bob dimana nanti James punya cucu Frank sama Joyce gitu ya ini kita sebagai kita istilah sebagai ini ya apa desain turunan Frank adalah turunan dari James Frank turunan dari Kristen gitu ya ini ada sibling ada istilah sibling jadi misalkan root nya atau parent nya sama gitu ya misalkan Frank sama Joyce ini kita sebut sebagai sibling atau saudaranya gitu ya sedangkan Christine sama Bob ini adalah sibling dari saudara dari karena dia punya orang tua yang sama yaitu James gitu kan nah Bob punya satu anak nama Petra ini adalah salah satu contoh dari guna tree gitu ya atau misalkan file system di Linux ada root ada user bin sama temporal ada bin ada ls ada user ada bin sama spool misalkan seperti itu nah bagaimana misalkan untuk menghitung x plus y dikalikan x minus y berarti nanti cara ngerjakannya adalah x plus z dulu jumlahin baru nanti kita lakukan lagi adalah x plus y sudah ketemu ini dikurangkan ketemu hasilnya baru dikalikan ini adalah kegunaan tree untuk melakukan perhitungan komputer ya itu kan aritematik tree traversal oke ada preorder in order nanti saya jelaskan di kode aja ya oke apa itu preorder in order sama post order oke tolong dibaca materinya paling enggak ini pengantar buat apa sih kita belajar di graph gitu ya salah satunya nanti kegunaan graph adalah mana yang pakai ini misalkan misalkan ada ada graph seperti ini nah kita pengen tahu gimana caranya kita bisa jalan dari A ke E kita harus lewat mana aja kita bisa misalkan dengan teori graph ini kita bisa kita bisa cari rute terpendek misalkan dari A ke E dari A ke E itu kan bisa jalurnya adalah A kemudian ke B dari B ke C dari C ke D misalkan dari D baru ke E berarti jaraknya berapa 3 gitu ya A ke B A ke B kan 3 ditambah dengan B ke C 7 ditambah C ke D 8 tambah dari D ke E adalah 2 atau ini berarti berapa sama dengan 20 misalkan 20 km tapi misalkan ada rute lain misalkan dari A ke C ke E ini rutenya adalah 2 plus 5 cuma 7 km ini ini adalah salah satu masalah yang bisa dikerja di dibahas dengan teori graph misalkan kita cari rute terpendek berapa masalah di graph nanti ada misalkan rute terpendek short terus part atau ya short terus part atau misalkan spending 3 minimum spending 3 ini kalau misalkan setiap titik yang ada disini kita akan setiap titik disini akan misalkan dikasih instalasi pipa pipa air untuk menghubungkan setiap daerah ini berarti pipanya lewat mana aja sebaiknya atau misalkan kita gunakan rute yang mana aja misalkan dari minimum spending 3 atau kita mau koneksikan anggaplah ini adalah titik jarak diantara 2 daerah nah kalau misalkan mau ditaruh listrik yang listrik penghubung kita bisa setiap dan tidak boleh ada looping berarti tidak ada yang terjadi loop kira-kira kabel listriknya ditarik dari mana aja itu ada istilah nanti minimum spanning 3 adalah contoh-contoh yang diselesaikan pakai grab nanti di buku kayaknya ada lagi banyak lagi atau mana ya oke balik ke bukunya Ryan buku pertama apa aja masalah yang biasanya berhubungan sama grab singgrap 3N network oke disini ada beberapa masalah jadi kalau misalkan kalian pelajarin baca-baca nanti ada grab coloring segala macam ya nah sorry kuliah ini cuman kasih mengantar ada struktur seperti ini struktur pemasaran seperti ini cara penyelesaiannya seperti apa nanti ini cuman sekedar buka wawasan kalau misalkan gak disampaikan nanti di mata kuliah lain mungkin gak ada gak ada ininya tapi seringkali dipakai di ilmu komputer oke mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan kalau disini ini juga agak susah menjelaskan tree kalau misalkan kita gak ngoding saya lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana kita membuat tree pertemuan berikutnya insya Allah saya akan menerangkan masalah pembuatan binari tree agar bisa menjelaskan apa sih itu nanti in order pre-order in order sama was order oke ini aja materi buat grabnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati